Fokus sebenarnya fokus, cuman ya agak sedikit ngantuk juga ya bundanya waktu itu ya Aku bilang ke kakak Zara sama anak aku kan, kakaknya kayaknya dia gak ngantuk ini, apakah anak asya atau gimana ya Terus agak megang belakang kan, aduh pegel banget Pas lagi ngomong pegel banget itu agak lumayan kenceng, tiba-tiba ada mobil di depan, truk gitu, bok gitu, gede gitu Ngerim mendadak kan, ngerim mendadak, itu shock banget, kaget kita, pas kenceng mendadak ya, bener-bener dadakan banget Karena itu kan sebenarnya jalan gede juga kan, dia rim mendadak, shock langsung banting ke kanan Kalau misalkan ini seperkian detik, aku diem udah pasti, blok udah Itu namanya truk besar, bok, bisa masuk ke kaca pastinya Itu yang shock banget, dia teriak, bundanya lagi pas agak ngantuk ya kan Mudanya waktu itu, magak tidur, muda ya Di mobil karena kecapean, nunggu buka puasa, tidur gitu, terus, aku juga shock juga Begitu banting begini dia teriak, ayah, langsung blok di situ aku shock, kaget aku lihat ke kanan gitu Wah ada mobil juga, kena juga, terus aku lihat, aku gakbrahim mobil udah, aku gakbrahim mobil, aku cuma ngeliat, anak aku, anak istri saya kakak-kakak, di mana kakak dia? Tapi Alhamdulillah, cuma kena samping brake, walaupun tidak hancur juga sih, sama juga, hancur juga. Kena spagmurnya juga, mobilnya susah untuk jalan juga. Terus rusak sampai ngelontok gitu kulitnya ke belakang gitu. Dan Alhamdulillah istri enggak kena serpian kaca, kacanya juga masih cuma retak, kan gitu. Kaca otomatisnya retak di situ, Alhamdulillah, langsung nyipret ke mukanya. Dan anak cuma bisa nangis di situ. Aku shock, astagfir wajib, astagfir wajib, mestilah wajib, misafir waktu itu, aku ngeliat anak-anak udah enggak apa-apa, aku udah lega, udah, aduh, udah, udah mau pilihan lancur, udah biarin aja, yang penting anak istri aku enggak apa-apa. Harusnya kan dia enggak turun gigi kita, kan. Cuma kita mikir, aduh, kayaknya enggak mungkin deh ganti rugi. Apalagi ya mohon maaf kan, kondisinya mungkin driver juga, aku minta di tahun japan, ya pasti enggak mungkin bisa ganti juga. Ya sudah lah, jadi kita kasihan, kita enggak minta ganti rugi, udah kita asuransi aja, jadi biar bisa diklaim aja. Iya, itu sih. Iya, ketemu mamaku. Iya, udah siap-siap, undaya. Udah siap-siap, biasa kita memang bawa mobil, lebih santai. Apalagi anak-anak ya, udah pada kaget mereka enggak diajak pulang kampung. Mereka setelah ini, apa kemarin nanya, tadi nanya ya, ayah pulang kampung kan, pulang kampung kan, tapi belum bisa ya. Ya, belum bisa, karena emang kalau anak kita kan empat banyak kan. Terus mobil itu, kalau mobil itu kecil enggak bisa, enggak muat. Dibilang sedih, sedih. Sedih lah mbak, gimana kita biasa pulang kampung ketemu keluarga, enggak bisa ketemu, kita kan jarang pulang ke Kudus ya, jarang pulang kampung. Yang kita harapkan untuk setahun sekali kita bisa ketemu keluarga, jadi enggak bertemu keluarga ya. Ya sedih lah, ketemu enggak ketemu kakakku, enggak ketemu mamaku, enggak ketemu adikku. Tapi ya gimana lagi kalau kita cuma memikirkan kesedihan, cuma memikirkan ini, ini kan udah takdir, ini kejadian ini kan udah kodolah terjadi ya, jadi enggak ada bisa penyesalan tuh, menurut aku saat ini percuma juga penyesalan. Jadi kita saatnya mikir ke depan, oh yaudah kita harus ikhlas segala yang di uji sama Allah, kita harus ikhlasnya terima, karena pasti kejadian ya, kalau namanya udah ditakdirkan yaudah kan kejadian. Ini jarang nangis terus gitu, dia ketakutan, trauma dia. Sampai saat ini. Jadi kalau aku nyetir, dia bilang, ayah lihat-lihat depan gitu, doa-doa dulu ya kan, sampai dia ngaji untuk doa setiap saat ya kan. Itu ayah doa dulu supaya enggak ngantuk, supaya enggak kejadian ini. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.